selamat menikmati share to all your friends oke, so jangan lama-lama let's get started jadi aku beli beberapa produk skincare yang gosipnya tuh lagi bagus banget gitu, lagi hype lah, banyak yang rekomendasiin, banyak yang review, nah aku juga mau review dong, ya kan nah, jadi sebenernya gak hanya skincare aja sih, ada beberapa produk juga beauty, tapi mostly ini tuh skincare oke, produk pertama yang mau aku share adalah, tadaaa ini adalah Klavu White Pearl Session Special Diving Pearl Serum jadi ini adalah serum yang aku beli, serum untuk membantu anti-aging jadi si Klavu serum ini ada anti-agingnya bisa tampak kencang halus, terus bercahaya dan tampak hapet muda jadi karena aku perlu serum yang anti-aging so, aku review dan mencari rekomendasi serum apa sih yang ada anti-agingnya gitu dan ini terpilih lah sama aku untuk aku cobain produknya dari Klavu ini ini tuh dari Korea gitu dan ini tuh biasanya bisa dipakai dua kali sih jadi pagi sama malem tuh bisa dipakai juga dan ukurannya 33 ml dia anti-wrinkle treatment total brightening serum dan ada kandungan pearlnya dan ini efek katanya juga di review kalau dia bisa menyamarkan galis-garis halus gitu nah bentuknya itu silver gitu dan ini aduknya dan ini botolnya lumayan besar nah ini dia pump modelnya dan aku akan aplikasikan untuk teksturnya itu dia white teksturnya kayak pearl dan tidak gitu kental dan tidak cair jadi in the middle jadi kayak ada kandungan pearlnya dan ini tuh enak banget terus diaplikasiinnya tuh gak lengket sama sekali tuh dan gampang banget menyerap aku lagi pake si serum ini di malam hari sih jadi kadang aku nge-mix gitu sih ini produk si Klavu nanti aku review lagi hasilnya di kulit aku tuh kayak gimana apakah bagus atau tidak ya nanti aku kasih tau tapi so far aku pake serum ini cocok sih dan ngehydrate karena aku gak cuman pake serum ini aja jadi aku combine beberapa serum gitu mam jadi kalo aku tuh typical orang yang gak bisa cuman satu serum tapi aku harus combine dengan beberapa serum untuk meng-lock moisturizer dan kondisi kulit aku yang aku butuhin tuh apa gitu jadi ini untuk anti-aging dan blightingnya so far ya lumayan dan untuk garis halusnya masih belum keliatan karena aku baru cobain juga jadi will nextnya adalah serum kedua yang aku beli adalah ini dia produk terbaru dari something jadi ini aku beli produknya dia yang niacinamide 10% terus yang salmon DNA sama yang holy grail niacinamide 10% ini ini gunanya untuk brightening brightening dan menyamarkan noda gelap melembabkan gitu jadi aku beli untuk aku pake di pagi hari untuk teksturnya dia sedikit kental tapi gak terlalu kental dan dia ini bening dan gampang menyerap juga walaupun dia sedikit kental dan si something ini juga ngeluarin niacinamide yang 5% dan ini niacinamide 10%nya yang terbaru ini tuh dia ada sabi white yang 5% itu untuk yang kulit sensitif kalau misalnya gak kuat dengan niacinamide yang 10% so far untuk aku yang niacinamide yang 10% sih masih cocok dan saat aku pake aku gak cuman pake serum dari something juga dan aku combine dengan beberapa serum essence dan moisturizer di pagi hari dan aku ngerasa kulit aku emang agak sedikit lumpy dan sedikit bright gitu so far bagus banget jadi kalau kalian udah punya satu serum yang bagus kalian harus combine dengan beberapa serum yang menurut kalian juga cocok untuk kulit muka biar hasilnya maksimal gitu nextnya si serum yang aku pake ini ini salmon DNA dan holy grail ini aku pake di malam hari yang pertama aku pake serum holy grailnya baru yang kedua adalah salmon DNA nya dan ini aku pake di malam karena ini untuk anti aging dia itu efek botox katanya jadi yang takut dengan botox kayak aku kalian bisa cobain si serum dari something dan aku ngerasain juga kalau kulit aku tuh agak kencang dan cara pakenya kalau aku pake serum itu aku olesin di aku ribbing terus aku tapping dan aku tappingnya gak gini aja setelah aku kayak gini dan aku tarik muka aku ke atas gitu karena dia kan memberikan efek botox kalau kita circle motion kita cuman apply gitu aja itu gak akan memberikan maksimal pada kulit anda untuk lebih kencang ya kan jadi kalian harus aplikasikan seperti ini juga pelan-pelan aja jangan sambil ditarik jangan minta tarik kayak gitu tapi pelan-pelan aja kalian tarik supaya garis-garis halus dan otot kalian semakin kencang dan naik ke atas gitu caranya kalau aku dan aku ngerasain kalau si serum ini dia juga menghydresi di kulit aku sih dan teksturnya sama bening dan kental tapi tidak lengket dan gampang meresap juga cuman aku baru pakai beberapa kali baru beberapa hari doang jadi aku baru ngerasain belum begitu ngerasain yang kulit aku kencang banget katanya kan 15 hari nah nanti aku akan review di instagram aku juga hasil setelah pemakaian 15 hari oke nextnya adalah aku beli face oil yang lagi heightening yang banyak review bagus banget bisa buat sebelum makeup ataupun untuk overnight kayak sleeping mask dan ini face oil dari bio beauty lab nah ini aku pakai yang face oil yang ini yang hydrating and soothing jadi ini face oilnya untuk hydrating soothing brightening anti-oxidant anti-aging anti-microbial jadi ada dua sih setau aku satu lagi yang untuk acne jadi kalau kalian ada acne emang kalian acne porn kalian bisa coba yang face oil satunya lagi cuman karena aku normal biasa aja jadi aku cobain yang hydrating ini nah ini aku lagi cobain yang 10 ml aku mau cobain dulu cocok gak dan ini adalah ini makeup aku pakaiin face oilnya dia dan hasilnya kayak gini kulit aku ngehydrate dan flawless hasilnya emang bagus banget dan di malam hari ini aku pakai di mix setelah moisturizer jadi si face oil ini kalau malam aku pakai di step terakhir misalnya aku lagi pakai face oil aku skip sleeping mask gitu tapi kalau misalnya sleeping mask aku pakainya seminggu dua kali jadi aku combine aja di antara itu nah ini adalah step terakhir dan ini bisa di mix dengan moisturizer atau di layer di terakhir gitu ya setelah moisturizer jadi face oil adalah step layer terakhir untuk skincare dan kalau untuk makeup kalian bisa gunain sebelum primer jadi ini setelah pakai toner pakai face oil dulu baru pakai primer gitu dan ini memang teksturnya oil banget jadi agak sedikit lama untuk ngeresapnya cuman gak lama banget tapi gak lama juga udah semenit lah ngeresap di kulit gitu udah langsung resap resap gitu you must try ini aku rekomendasiin sih ini ini bagus banget gak bohong ternyata ya reviewnya oke serum udah sekarang sekarang nih sekarang belum makeup ya sekarang aku masih mau cobain water mylon hydro glow sheet mask aku cuman beli dua cuman aku katanya dia ngehydro and ngeglow jadi dia ngehydrate dan bisa brightening so aku penasaran cuman ini belum aku cobain hasilnya dan ini yang rasa semangka let's try karena aku suka banget sheet mask dan aku makanya setiap hari untuk sheet mask tapi biasanya aku combine dengan mask yang ada di tube jadi misalnya selang-seling aja misalnya aku lagi hari pagi ini lagi pakai yang tube aku gak pakai sheet mask tapi besoknya aku pakai sheet pokoknya kalian tetap harus skincarean kulit kalian karena kita udah semakin baru umur jadi aku harus ngerawat nextnya aku juga beli ini sih yang lagi happening juga si Calypso punya concealer aku magic concealer yang salmon bait dan ini katanya katanya ini bisa memberikan light diffusion powder yang membuat tampilan pori-pori dan kerotan kulit lebih cerah dan tersamarkan tadaaa ini yang salmon beige dia ada tiga tiga varian nih kalau gak salah ada yang pink beige salmon beige sama yang yellow deh pokoknya yang lebih yellow gitu kalau aku yang ambil natural dan ini si magic concealer ya tadaaa dan warnanya kayak gini hmm pasti gak keputihan kayaknya dan ini untuk menutupin si dark circle aku kayaknya hahaha apakah se magic itu mari kita coba nanti ya aku akan review ya pokoknya itu adalah racun shopee haul aku produk yang aku beli semoga mam yang lagi nyari skin care bisa terpacu terpicu maksud aku untuk beli semoga mam semua enjoy dengan video aku sampai jumpa di next video aku so bye bye selamat menikmati